Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Dava Canigia Muzafar dari MRL 2A nah kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat peta penggunaan lahan menggunakan aplikasi ArcGIS oke langkah pertama kita add data add data untuk memasukkan peta pilih peta mana yang akan kalian pakai nah disini saya menggunakan peta penggunaan lahan kabupaten kuningan nah setelah di klik di add lalu nanti akan muncul seperti ini setelah itu kalian tinggal memasukkan skala di titik ini sesuaikan ini angka ini dengan ini kalian bisa menambahkannya dengan meng-add control point lalu jika ada titik disini paskan dengan titik ini agar simetris nah kalian klik lalu klik kanan input X dan Y nah setelah input X dan Y kalian cek ininya jangan lebih dari satu setelah itu kalian klik kanan kalian kalian klik kanan lalu nanti di bawah akan muncul akan muncul sebentar nanti di bawah itu akan muncul seperti properties atau atau ya seperti properties untuk menentukan ini zona mana kuningan nah saya kuningan ini berada di zona 49S nah setelah itu update georeferencing setelah update georeferencing kalian ke katalog kalian ke katalog lalu kalian membuat file shp seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya file shp ini menambahkannya dengan cara new save file lalu karena kita menggunakan polygon dulu ya untuk membuat atau untuk membuat daerah yang ada disini kita menggunakan polygon lalu sesuaikan dengan daerah kalian nah kalau saya menggunakan menggunakan zona 49S karena kuningan berada di zona itu lalu 49S lalu oke nah nanti akan muncul akan muncul seperti ini akan muncul daerah kalian bisa mengedit dengan cara ke editing windows lalu create feature tidak dimunculkan nah klik feature lalu kalian klik daerah nanti disini ada polygon nah setelah itu kalian select dari sini pinggir-pinggir peta dulu awalnya pinggir-pinggir peta nah sesudah semua di select lalu kita membuat batasan-batasan daerah yang ada di dalamnya atau penggunaan lahan yang ada di dalamnya nah kalian bisa zoom dulu agar terlihat lebih jelas nah kalian bisa zoom dulu yang ini sama menggunakan polygon kalian bisa menggunakan polygon lakukan ya kalian arsir daerah atau select daerah ini sesuaikan dengan yang ada di peta nah setelah itu kalian lakukan lakukan itu secara terus-menerus hingga lahan-lahan yang ada disini itu terbentuk nah kalian bisa melihat gambarannya dengan mematikan ini petanya nah kalian pastikan lahan-lahan yang ada di peta tersebut sudah tergambar disini ini atau polygonnya sudah dibuat lalu langkah selanjutnya kita tinggal memberi nama memberi nama dan warna kita ini select kemudian pilih shift lalu select area yang disini seperti contohnya warna hijau kita select warna hijau saja yang nantinya di dalam peta ini di dalam open attribute nanti yang terselek hijau ini akan otomatis berubah warnanya sama semua berarti hijau semua oke lalu kita ke daerah open attribute table seperti yang ada disini nanti kalian seperti yang sebelumnya seperti di video sebelumnya kalian tinggal kesini nanti add table lalu kasih nama lahan add field lalu kalian kasih nama lahan selal diselek nanti akan ada nama tanda biru seperti ini yang menandakan bahwa tanda biru ini adalah area yang tadi telah diselek kalian beri nama misal warna hijau hutan seperti ini hutan oke oke nah langkah selanjutnya kita tinggal ke daerah expertise nah kalian tinggal simbologi lalu unique values many fields nah bila kalian telah menselek semua ini berdasarkan warna atau berdasarkan ya berdasarkan warna kita akan select nanti disini ada pilihan nah kalian klik yang lahan lalu add all values nanti akan otomatis berubah warna-warna yang ada disini sudah memberi warna pada lahan-lahan yang ada disini langkah selanjutnya kita menambahkan batas kecamatan atau batas kota kabupaten nah langkah pertama kita ke katalog nanti muncul seperti ini kalian tinggal pilih folder mana yang akan ditambahkan shp yang sudah ditentukan oleh kalian misalnya kawasan kita tinggal proper new lalu save file nah di point ini di feature tipe ini kita menggunakan polyline kalian beri nama misalnya batas daerah disesuaikan dengan koordinat peta kalian ini karena saya sudah membuat sebelumnya di peta sebelumnya oke kita langsung tambahkan saja ini batas kecamatannya dan kita tambahkan batas kotanya misalnya ini batas kotak tinggal rename saja kita rename batas kabupaten oke kita pilih agar terlihat beda dengan yang batas kecamatan oke menggunakan dash 6 oke nah angka selanjutnya kalian tinggal menambahkan titik-titik kecamatan oke angkahnya sama seperti tadi kita ke windows katalog kita ke file yang akan disi yang dipergunakan untuk menyimpan srp-nya lalu tambah save file nah bedanya ini menggunakan point karena kita kan menggunakan titik-titik untuk kecamatan yang ada di kabupaten kuningan nah ini sama cuma yang bedanya kita menggunakan point karena saya telah membuat di peta sebelumnya kita tinggal tambahkan saja ini titik daerahnya titik daerahnya kita perjelas menggunakan warna hitam titik kecamatannya akan terlihat seperti ini nah kalian tinggal memberi nama di setiap kecamatan oke masuk ke bagian layer kalian bisa ke file file lalu page entry setup saja menggunakan 4 lalu oke lalu kalian klik yang ini di pojok kiri bawah layout view ini kita matikan dulu oke nah kita atur sesuaikan terlalu kita coba ubah kalanya ke 250 ribu kita oke kita hospital di kita kita kalian tinggal atur-atur saja bagaimana menariknya kalian tambah textbook di sini di dekat huruf A rectangle lalu kalian klik kanan propertis color-nya no color outline-nya menggunakan warna hitam kalian tinggal menambah judul peta kalian tinggal beri nama peta kalian ini peta apa kalau saya peta penggunaan lahan kabel klik untuk mengatur kabupaten kebuninan oke ukurannya agak lebih besar kita coba 14 nah kalian atur lalu tambahkan arah mata angin di di insert north arrow nah kalian bebas pilih sesuka kalian menggunakan yang mana saya menggunakan yang ini oke oke lalu tambahkan juga skala kita kita atur oke kita atur kita atur oke lalu lalu tambahkan juga skala bar kalian bebas pilih kalian akan menggunakan yang mana kalau saya menggunakan ini oke 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 number of decision nya kita atur kamu oke selamat menikmati 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 kita menggunakan skala angka yang tengah yang measure grid oke next finish oke sudah terbuat gridnya lalu langkah terakhir kita menambahkan insert peta atau peta kecil kalian ke insert nah kalian tinggal tambahkan oke nah ditambahkan insert lalu kalian atur saja pojok kiri kita pekecil lagi kita potong kita potong oke kalian dari petunjuk di insertnya kita tambahkan line oke lalu kita tambahkan oke lalu kita tambahkan teks teks disini kabupaten kuningan oke sudah sudah seperti ini lalu kita export petanya export node export oke 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 setelahnya kalian bisa export dimana saja tapi saya akan mengexport disini hmm atau sini saja oke penggunaan lah saja pg lalu kalian tinggal save saja atau save as save as tanya penggunaan lahan kabupaten kuningan kuningan oke kita selesai penggunaan peta penggunaan lahan kabupaten kuningan hasil akhirnya terlihat seperti ini coba kita zoom out zoom out hasil akhirnya seperti ini lalu kita oke sebelum ke hasil akhirnya saya lupa tadi untuk mengganti atau mengedit legenda yang ada disini nah kan tadi saya ibu kota garis bawah kabupaten nah usahakan garis bawah itu dihapus agar terlihat rapi seperti ini dan juga tadi legendanya saya kurang rapi jadi saya rapikan dan ingat teman-teman ininya garis pinggirnya harus dirapikan agar nanti si skala yang ada disini tidak terpotong oke kita rapikan kita rapikan oke tidak terlihat terlihat rapi ya lalu kita export map oke mari kita lihat hasil akhirnya nah hasil akhirnya akan terlihat seperti ini sekian video tutorial dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati